Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di BHR09 Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Para operator di seluruh Nusantara Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Baik kesempatan ini saya akan berbagi video atau tutorial Bagaimana cara backup arkas aplikasi RKS online Agar aman ya Ketika laptop kita hilang atau rusak Kita bisa copy backupannya di memory eksternal Di play disk ataupun di hard disk Atau di D Ya lebih aman emang di luar ya Oke baik kita langsung pada tutorialnya Simat videonya sama-sama Jadi ini Aplikasi arkasa yang sudah dikerjakan ini Hampir selesai Jika kita mau membackupnya Agar jika kita tidak mengisi lagi nanti Ketika laptop kita hilang Ataupun rusak hard disknya Tidak bisa dibuka Intinya laptop kita mati atau hilang Kita bisa file tersebut File backupan tersebut Bisa di copy ke laptop yang baru Nah ini Sedang saya buka Sedang dibuka Kita tutup dulu ya Nah setelah tertutup Semuanya ditutup Kita ke download Nah kita ke download ya Setelah di klik download Kita klik yang tanda panah ke bawah ini Klik dua kali Nah kemudian kita ketikan persen Kemudian app data persen Seperti ini Persen app data persen Jangan salah ya Setelah seperti ini Sudah benar seperti ini Maka kita tekan enter Nah setelah tekan enter Muncul seperti ini Kita tekan ART text Art text Ya art text Yang ini Nah tekan lagi enter Akan muncul RKS Kemudian kita copy yang ini RKS client 2022 Copy yang ini saja Atau mau di copy semua Silahkan Tapi yang paling penting adalah Copy yang ini RKS client 2022 Ini yang saya sarankan Kita copy Saya sarankan Kopinya di memory external ya Di memory external Paling aman Jika laptop kita hilang Ataupun rusak Kalau di memory external Kita masih ada Tapi kalau misalkan Sipan disini Ini sama saja bohong Sama saja bohong Tapi terserah Bapak dan ibu Saya sarankan Di memory external Oke Fi flash saja Ini yang terbaru Ini jadi sudah saya backup disini Nah caranya bagaimana Agar kita mengembalikan lagi Misalkan kita punya laptop baru Misalkan Laptop baru belum ada aplikasi ARKAS Tapi aplikasi ARKASnya Masih kosong Misalkan Hasil inputan kita Di ARKASnya kosong Karena laptop kita baru Umpama laptop kita hilang Ataupun rusak Tinggal copy paste saja Yang sudah di backup tadi File yang sudah di backup tadi Misalkan ini Yang sudah di backup tadi Oleh kita Nah ini File hasil backupan ini Kita copy Ctrl C Kemudian kita cari lagi Disini Nah APP Data Persen Kemudian enter Pilih ARKTEC RKS Nah ini Kalau yang baru Baru nginstall aplikasi ARKAS yang baru Ini pasti belum ada data Masih kosong Maka Kita timpah saja Dengan Dengan hasil Backupan tadi File backupan tadi Kita timpah ke sini Maka otomatis Di ARKASnya Akan Ada Isian hasil inputan Kita Oke Bapak dan Ibu Mudah sekali ya Mudah sekali Untuk aplikasi ARKAS Cara backupnya Yang paling susah Yang agak susah Itu cara ngisinya Yang agak ribet Yang agak ribet Baik Bapak dan Ibu Mungkin Sampai disini Jika Merasa bermanfaat Silahkan tekan Like Subscribe Komen di bawah Di video selanjutnya Nanti Saya akan Membahas Atau Mengupload Bagaimana Cara Menginstall Aplikasi ARKAS Juga cara Pengisiannya Terima kasih Sudah mampir Dan stay di channel saya Kita jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa